Dasar Kids Jaman Now Anak-anak kecil naik motor sudah jadi pemandangan biasa di Indonesia. Nah, saat ini viral video 4 bocah yang didalam polisi saat mengendarai motor. Videonya diunggah di akun Facebook milik Unirus Mini dan diketahui terjadi di pematang Siantar, Sumatera Utara. Dilihat dari celananya, 4 bocah itu masih SD. Namanya juga Kids Jaman Now. Anak SD naik sepeda itu udah ketinggalan zaman, motor lebih keren. Bocah-bocah itu pun naik di kursi motor, bukan bertiga seperti cabe-cabean. Berempat, kalah deh cabe-cabean. Pintarnya lagi, bocah SD Jaman Now itu mengendarai motor tanpa helm dan lewat di depan pos polisi. Polisi tidak tutup mata dan segera menindak 4 bocah itu. Duh, dek, makanya jangan aneh-aneh. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Remaja gunakan pembalut untuk mabuk Banyak tren aneh yang dilakukan remaja. Tapi kali ini jangan pernah kalian tiru. Ingin mabuk murah? Remaja ini menggunakan pembalut wanita. Berita ini dilaporkan oleh pos belitung yang berhasil menginvestigasi langsung beberapa remaja. Sebut saja nama remaja ini Kujai. Ia diberitahu oleh temannya bahwa pembalut wanita dapat dirajak menjadi minuman yang memabukkan. Sekali lagi, jangan pernah menirunya. Dikatakan, ia hanya perlu memasukkan pembalut ke dalam panci berisi air lalu merebusnya. Setelah didinginkan, pembalut diperas dan air siap diminum. Hanya sekitar setengah jam setelah meminum air itu, ia dan kawan-kawannya akan langsung merasa mabuk. Ternyata cairan itu sudah biasa mereka konsumsi. Tidak hanya pembalut, mereka juga menggunakan popok bayi, perkat, lem, obat batuk, dan bahkan menggunakan infus. Uang sakud dari orang tua mereka justru dipakai untuk membeli barang-barang ini. Sebagai informasi, menurut beberapa penelitian yang dirilis oleh YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sembilan merek pembalut mengandung zat berbahaya. Bayangkan, apa efek zat berbahaya ini jika diminum? Tapi aneh juga ya kalau melihat para cowok ini membeli pembalut. Siapa sih yang mau dipanggil cabe-cabean? Seorang siswa SMA di Palembang bernama Cece tersinggung karena dipanggil cabe-cabean oleh tetangga yang berinisial SR dan berujung dengan tamparan di pipi. Ouch! Kejadian bermula di hari Senin lalu. Cece melintas di depan rumah SR. Tiba-tiba SR mengajak Cece dengan sebutan cabe-cabean. Cece pun marah, lalu menghampiri SR dan terjadilah adung mulut. SR pun kabur tapi dikejar oleh Cece. Ibu SR yang melihat anaknya bertengkar lalu merekam kejadian tersebut dengan HP-nya. Karena merasa akan dipermalukan, Cece pun menyenggol HP ibu SR hingga jatuh. Langsung, ibu SR menampar wajah Cece hingga ia nyaris terjatuh. Cece pun pulang dan mengadukan hal tersebut kepada ibunya, Yuli. Yuli segera mengadukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut ke polisi. Wah aneh juga sih ibunya SR, bukan dilerai tapi justru direkam. Anak orang ditampar lagi. Dasar mama jaman now. Terima kasih telah menonton!